Assalamualaikum anak-anak semuanya, apa kabar? Gimana nih puasa kalian? Insyaallah ya, semuanya lancar. Abah mau nanya nih, kalian kalau bulan puasa begini pernah sakit gak? Atau kalau temen kalian sakit, suka kalian jengukin gak? Nah, di bulan puasa ini kita harus saling dukung ya anak-anak, supaya puasa kita sama-sama diberi kelancaran. Amin. Udah lama nih gak main tebak-tebakan. Kita main tebak-tebakan yuk. Ayo. Sayur? Sayur apa yang selalu dingin? Guampang iku. Ya sayur dari kulkas. Salah. Hmm, sayur yang direndam terus sampai kedinginan. Masih salah. Eh, Jaki tahu sayur yang ditanam di puncak, Kang. Kan puncak dingin banget. Masih salah. Eterus apa itu? Nyerah ya. Jawabannya, sayur kulk. Hahaha. 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 Hehehe. Laikusi sayur kol Jalu. Hehehe. Hehehe. Kang Jalu lucu. Hehehe. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Amin. Astagfirullah. Amin. Kau kenapa? Matanya merah gitu. Eh, Amin. Kau kayak zombie. Jangan-jangan. Kamu habis digigit zombie ya? Iya. Kang Amin kenapa? Ah, iya. Yoi. Kau kayak gimana sih, Tom? Kamu lagi sakit mata ya, Amin? Iya nih. Jadi? Hah? Sakit mata? Kalian teh kunahon. Amin teh. Terdigigit zombie. Kok pada takut sih? Kita gak mau ketularan ah. Emangnya bisa menular ya? Amin gak apa-apa kok. Cuma mata perih aja. Jaki, yuk kita pulang. Lokang, kenapa kita mesti pulang? Beta juga duluan ya, teman-teman. Aku, aku juga dipanggil. Ibu, yuk, yuk, da-da. Da-da. Kok pada pulang sih? Padahal Amin kan pengen main bareng. Wah, kita harus jaga-jaga kesehatan ini. Sekarang lagi musim sakit mata. Hah? Masa sih, Pak Ustadz? Emang iya? Ini lagi rame diberita. Makanya, Romli, kalau kamu habis pegang apa-apa, cuci tangan yang bersih. Waduh, Pak Ustadz. Jangan meremehkan seorang Romli, Pak Ustadz. Nih, Pak Ustadz ya. Romli mah, selalu cuci tangan, Pak Ustadz. Emang kan bersih-bersih itu tuh ya. Udah hobinya Romli, Pak Ustadz. Ah, masa? Iya dong, Pak Ustadz. Kan sehat pangkal kaya. Hemat, Romli. Hemat yang pangkal kaya. Bukannya hemat yang pangkal kaya. Aduh, Romli. Romli. Lah, begini, Pak Ustadz. Kalau kita sakit nih ya, kita kan kagak bisa kerja tuh. Nah, kalau kita kagak bisa kerja, kita kagak punya duit, Pak Ustadz. Kita kagak punya uang. Nah, berarti kan bener sehat pangkal kaya. Iya gak? Aduh, terserah kamu lah. Tapi, Pak Ustadz, emang iya ya sakit mata tuh menular, Pak Ustadz. Ya iyalah. Makanya kita mesti hati-hati. Yaudah, saya pergi dulu. Aduh, amit-amit dah. Jangan sampai saya sakit mata. Kagak bisa kerja ntar. Kagak punya duit dah. Berabek dah. Aduh. Assalamualaikum, Bang Romli. Astagfirullahalazim. Assalamualaikum. Jawabannya walaikumsalam, Bang Romli. Bukannya astagfirullah. Iyalah. Mata... Kamu... Kenapa, Min? Hah? Kenapa ya? Kok ngomongnya bergetar gitu sih, Bang? Ini loh, mata Amin, teh. Wah, gawat, gawat. Aduh, Bang Romli gak mau ketularan. Kunaumnya, Bang Romli, teh, menikabur gitu. Wah, debu di mana-mana nih. Bersih-bersih dulu, ah. Assalamualaikum, Buntin. Waalaikumsalam, Amin. Astaga, Amin. Mata kamu, teh, kenapa? Ini loh, Bu. Kamari, teh. Amin nemenin Abah metik buah. Nah, kayaknya mata Amin kering, terus kena debu. Makanya merah seharian. Kamu mah harusnya istirahat, Amin. Nanti malah radang loh. Iya, Bu. Amin teh keluar rumah karena pengen beli obat tetes mata. Walah, untung ibu punya. Nih, berapaan, Bu? Eh, gak usah, gak apa-apa. Amin dan teman-temankan sering bantuin ibu. Masa ibu gak mau bantuin Amin? Serius, Buntin? Ya, serius lah. Sudah, kamu pake aja sana. Seneng banget, ih. Ibu gak takut sama Amin. Eh, emang kenapa takut? Tadi Bang Romli dan teman-teman yang lain pas liat Amin kabur. Kayak liat zombie. Eh, kalian sih keseringan nonton film aneh-aneh. Kayaknya teh takut ketularan. Oh, gitu. Ya, mungkin karena sekarang kan lagi musim sakit mata. Dan sakit mata itu menular kalau penyebabnya virus atau bakteri. Kok Bu Entin tahu? Amin, Amin. Bu Entin kan udah hidup lebih lama dari Amin. Pengalaman ibu banyak. Apalagi dulu Bu Entin pernah jadi perawat sebelum menikah. Jadi ibu tahu banyak soal kesehatan. Oh, gitu ya Bu. Terus Amin teh harus gimana? Ya, gak harus gimana-gimana. Harus banyak istirahat aja. Biar gak makin meradang. Yaudah deh Bu Entin. Amin pulang dulu ya. Mau netesin mata Amin pakai ini. Terus mau istirahat? Yaudah. Kamu hati-hati ya. Aduh, kasian banget ya mata Amin. Sampai merah begitu. Bikin pada takut ketularan. Untungnya, Bu Entin jual obat tetes mata di warungnya ya. Saran Aba-Ama ya, Buat anak-anak semua di rumah, Selama bulan puasa ini, Istirahatnya juga harus dijaga. Pulang terawih, Langsung pulang. Jangan nongkrong-nongkrong dulu. Kurang-kurangi main gadget ya. Karena itu salah satu pemicu mata kering ya. Dan nanti jadi kemerahan. Eh, Kasian, Si Amin kalau kita jauhin. Tapi, Aku gak mau ketularan loh. Eh, Kita mesti ngapain ya? Emangnya, Sakit mata bisa menular. Wah, Ya bisa. Kalau kita lihat mata Amin. Udah deh, Kita langsung ketularan. Ih, Yaki gak mau sakit mata. Yaki takut. Emangnya, Sakit mata sembuhnya berapa lama sih? Kalau yang jauh tahu ya, Sakit mata tuh, Dua mingguan baru sembuh. Iya, Makanya, Kita gak usah ketemu Amin dulu. Aku loh, Orang mau ketularan. Aduh, Kasian Kang Amin. Pasti bosen deh, Gak ketemu siapa-siapa. Tapi, Pasti ada solusinya. Gimana kalau kita pakai kacamata hitam besok? Biar mata kita gak langsung tetap-tetapan sama Amin. Emangnya bisa begitu? Ya, Seharusnya sih, Bisa ya. Kan kata kamu menularnya melalui tetapan mata. Hmm, Tapi, Aku masih takut. Eh, Jaki mau. Jaki punya banyak kacamata hitam. Lasmi, Gak boleh begitu. Kasian lu Amin gak punya teman. Iya sih. Yaudah, Besok, Kita ajak dia main. Tapi kita pakai kacamata hitam. Oke, Setuju. Lihat nih, Kacamata hitam beta lebih keren. Keren oponya. Kegedean gitu. Ini tuh lagi ngetren. Kacamata kegedean. Ngabur kue. Gak boleh. Hmm. 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 Tuh kan. Keren kan? Kalau pas lagi main, Terus nanti kacamatamu meloret pie. Bisa ketularan loh kamu. Gimana, kacamata jaki? Keren gak, Kang? Keren kok. Yang penting kan fungsinya. Bisa menjaga kita biar gak ketularan. Waduh, waduh. Kok pada keren-keren gitu sih pakai kacamata hitam? Eh, Bu Entin. Iya nih, Bu. Kalian kenapa pada pakai kacamata hitam? Jadi, Bu, kita ini... Assalamualaikum, teman-teman. Keren banget sih. Pada pakai kacamata hitam? Eh, ada Amin. Loh, kok pada sembunyi di belakang ibu? Kaget aja, Bu. Kita belum siap ketemu Amin. Eh, tunggu Amin. Mata kamu kok udah gak merah? Iya dong, kan udah sembuh. Loh, katanya kakak-kakak kalau sakit mata itu bisa dua minggu. Siapa yang sakit mata? Mata Amin, Teh, cuma iritasi. Iritasi? Iya. Jadi, kamarin Teh, Amin nemenin Abah metik buah. Nah, mata Amin kering dan sepertinya sih kena debu. Jadi, iritasi. Oh, jadi bukan sakit mata yang menular. Kalian ini lucu banget ya. Amin tuh matanya cuma iritasi. Lagian, kalau dia sakit mata karena bakteri atau virus, gak mempan kalian cuma pakai kacamata hitam. Kan penularannya dari sentuhan tangan atau posisi kalian terlalu dekat. Jadi, kalau sakit mata karena virus, nularnya gak cuma dari dilihat aja, Bu. Ya, enggak lah. Makanya, kalau habis dari luar atau megang sesuatu yang gak bersih, harus rajin-rajin cuci tangan. Maafin kita ya, Amin. Kita cuma salah paham. Iya, tenang-naon, Jalu. Amin Teh seneng. Masih diajak main. Gak ditinggal lagi kayak kemarin. Waduh, ayah gak mau ketularan. Alhamdulillah, ternyata mata Amin cuma iritasi. Jadi, anak-anak, kalau temen kita ada yang sakit, kita harus bantu doain ya. Jangan malah dijauhin. Seperti persahabatan Jalu, Jaki, Lasmi, Amin, dan Tommy, mereka tetap setia walaupun awalnya takut ketularan sakit mata. Karena dalam hadis disebutkan, perumpamaan teman yang baik dan yang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak wangi dan tukang pandai besi. yang membawa minyak wangi boleh jadi dia memberimu atau kamu membeli daripadanya. Atau, paling tidak, kamu mendapatkan harum semerbak darinya. Ada pun tukang pandai besi, boleh jadi bajumu terbakar karenanya. Atau, kamu mendapatkan bau busuk daripadanya. Nah, anak-anak, jangan lupa tetap ikutin terus cerita seru ngebumurit di panggung boneka Jalu, Jaki yang lainnya ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share The Hakim Junior. Haturuhun. Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton